Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepoan Budi Rajo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, ini beda lagi nih. Coffee dari javahalukoffee.id Gunung Halu, ini honey sweet. Honey sweet, saya gak tau nih maksudnya gimana ini honey sweet. Rasanya memang ada rasa honey honey sweet-nya ya, agak beda. Coffee-nya agak ada sweet-nya ya. Meskipun tanpa gula ini udah rasa manis ya. Anyway, kita bahas soal bertanya. Nah, ini jadi topik kita bahasan kita adalah soal bertanya. Kalau dahulu ya, kecerdasan seseorang itu diasosiasikan dengan kemampuan dia menjawab. Jadi kalau ditanya sesuatu, seseorang harus bisa menjawab. Apalagi kalau masih kecil dulu, saya menjawabnya juga bukan hanya pertanyaan yang bebas. Tapi bahkan menjawab, kemampuan menjawab pertanyaan kali-kalian misalnya. Tiga kali empat berapa? Dua belas. Tujuh kali tujuh berapa? Empat puluh sembilan gitu. Sekarang kemampuan menjawab seperti itu tidak perlu lagi. Ada kalkulator. Kalian aja selesai ya. Atau ada, di handphone itu kan ada kalkulator, di komputer ada kalkulator ya. Bahkan device kalkulatornya dulu ada juga, sekarang udah gak ada lagi ya. Ada kalkulator. Jadi kemampuan menjawab seperti itu, gak perlu lagi. Kita tanya lagi pertanyaan yang susah lagi ya. Apa ibu kota Argentina? Sekarang tinggal cari di internet. Ibu kota Argentina, selesai. Ada search engine ya. Kita nanya macam-macam. Kali ini yang paling sukses search engine Google. Tapi dulu kan macam-macam ya. Dulu ada Alta Vista, Alta Vista atau Astala Vista, baby. Itu mah Terminator. Ada Sidesir dulu ya. Terus ada Yahoo. Yahoo ngilang ya. Sekarang ada Google. Ada Bing ya. Bing Bang Bong ya gitu ya. Nah ada Dag Dag Gong. Tewas kali ya. Tapi search engine intinya. Jadi kita menanyakan ke search engine. Next stage-nya lagi sekarang ada AI. Ada chat, GPT, BART, Gemini ya. Gemini itu bahasnya Gemini atau Gemini ya. Gemini lah kalau kita orang Indonesia. Kalau orang negara mungkin Gemini gitu ya. Ada lagi ya. Poin saya apa? Poin saya adalah menjawab pertanyaan sekarang bukan ukuran keberhasilan atau ukuran kecerdasan atau kesuksesan ditentukan oleh kemampuan menjawab pertanyaan. Sekarang dibalik adalah kemampuan bertanya. Jadi contohnya tadi ya. Kalau kita dikasih search engine. Kemudian kita ingin menanyakan sesuatu. Yang menjadi masalah itu adalah kata kunci apa atau keywords apa yang kita ketikan di search engine tersebut. Kita tanya ke Google apa pertanyaannya sehingga dia bisa ngasih jawaban yang benar ya. Kalau kita kasihnya kata-kata yang ngaco dia jawabannya juga ngaco juga gitu ya. Jadi dia harus kita tanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang bagus gitu ya. Baru dia menjawabnya gitu. Jadi kita kadang-kadang nanya oh kayaknya bukan itu ya kita pertanyaan lagi. Misalnya saya waktu itu nanya sesuatu ya keywordnya aja gitu. Terus dijawabnya nama hotel disana. Oh padahal saya maksudnya cari restoran gitu ya. Oh berarti saya tambahin restoran. Atau nama tertentu dijawabnya dengan satu apa ya tempat di atau satu apa di luar negeri. Oh maksud saya itu di Bandung gitu ya. Oke. Jadi oh ya berarti harus saya tambahkan Bandung. Jadi kemampuan bertanyaannya itu yang lebih penting. Demikian pula ketika kita sekarang ya maju lagi kita dengan AI ya. AI. Maka orang-orang bicara adalah prompting ya nanya-nanya. Jadi kita ngetik ya atau memberikan instruksi. Nanya atau memberikan instruksi lah ya. Dalam ini saya saat ini ya state-nya itu saya katakan sama. Bahwa kita bertanya. Kalau di search engine kita bertanya. Bahkan bertanya pun hanya keyword-keyword. Atau kita memberikan perintah kepada chat CPT lah ya. Atau bahkan kita memberikan perintah kepada mid-journey untuk menghasilkan gambar. Atau co-pilot untuk menghasilkan kode gitu ya. Jadi kita memberikan perintah. Prompt engineering kata orang-orang gitu ya. Yang pada prinsipnya menurut saya itu adalah mengutarakan sesuatu berpendapat. Bertanya atau mengutarakan sesuatu lah gitu. Nah kenapa saya mengangkat topik ini ya. Karena orang Indonesia menurut saya ini kulturnya adalah susah untuk bertanya. Atau tidak mau bertanya. Jadi kalau saya sering nanya ada pertanyaan gak? Pada diem semua tuh. Begitu saya keluar kalau ngajar nih. Begitu keluar baru pak saya mau nanya gini. Kenapa kamu gak nanya di kelas gitu ya. Ada ketakutan-ketakutan dalam bertanya gitu. Makanya kalau dengan menggunakan komputer kan kita sendirian ya. Dengan komputer gak ada orang-orang yang lain mengintip gitu. Jadi sehingga kita bisa dengan mudah bertanya ya. Tanya-tanya dan kita gak takut salah gitu. Hal yang sama seharusnya bisa dilakukan juga di kelas dan di forum-forum. Kemampuan bertanya itu harus diasah. Kalau anda gak pernah tanya tiba-tiba anda suruh nanya. Oh itu belepotan tuh. Nah sekarang ini ya pertanyaannya. Dalam bertanya adalah sudah berapa kali anda bertanya. Di dalam kelas, dalam forum. Sudah pernah 75 kali? Kalau baru 1-2 kali itu kayak baru naik sepeda ya. Baru memboseh 1-2 kali mau jadi jagoan. Ya jatuh dulu lah ya naik sepeda ya. Atau kalau naik sepeda roda 3 gak jatuh dulu ya. Tapi membosehnya kan juga belajar duduk gitu ya. Sepeda roda 3 itu pun bisa kecungkal juga. Masih tetap ya bisa kecungkal meskipun jarang ya. Tapi bisa. Balik lagi ya. Balik lagi bahwa anda harus belajar bertanya. Belajar bertanya, belajar bertanya, belajar bertanya gitu ya. Kalau kita lihat ya kemampuan bertanya orang Indonesia itu rendah. Makanya kalau dalam bertanya itu kadang-kadang orang Indonesia itu sering panjang introduction. Jadi, sebagaimana kita ketahui? Ini kan ada orang tanya ya. Oke silahkan anda penanya nomor 3 oke. Sebagaimana kita ketahui Indonesia adalah gini-gini. Udah 7 menit ya belum ada pertanyaan. Mas, mas, mas. Pertanyaannya apa mas? Ditegur ya. Itu dia. Mengutarakan pertanyaan itu kan ada seni dan ada skillnya. Makanya harus dipelajari, harus nyoba gitu ya. Belum lagi pertanyaannya tuh gemeteran ya. Menderdek gitu kemana. Bertanya aja gak bisa apalagi jawab. Maka itu ya, belajarlah bertanya dan beranilah bertanya. Dan bertanya. Apalagi kalau gak ngerti, nanya. Mumpung gratis ya. Dulu saya itu senangnya dengerin dan kalau saya gak ngerti saya nanya ke orang-orang. Banyak yang pertanyaan. Jadi kalau orang-orang ditanya itu kadang-kadang defensif ya. Seolah-olah dia dites, enggak. Saya nanya tuh karena saya gak ngerti. Pengen tahu. Pernyataan saya nanya, eh itu kenapa gitu ya? Nah kadang-kadang dia merasa yang ditanya tuh kayak merasa diuji. Enggak, padahal saya gak ngerti. Saya gak ngerti, beneran gak ngerti. Jadi kalau ada orang tanya ke saya juga, saya akan mencoba menjelaskan. Dengan yang saya tahu ya. Karena saya beranggapan orang itu pengen tahu. Memang bertanya bukan ngetes saya yang uji saya. Saya pengen bertanya. Bertanya pengen tahu lah, beneran pengen tahu. Kalau gak ngerti, tanya. Makanya di Indonesia ada pepatah. Malu bertanya, sesat di jalan. Jadi jangan malu bertanya. Justru bertanya itu kemampuannya bagus. Sehingga nanti kalau ada kesempatan bertanya nanti ya. Setelah Anda maju-maju lagi. Dan memang Anda gak ngerti dalam sebuah forum. Entah apa Anda ada ini. Oke, saya gak ngerti ya. Harusnya saya nanya ini. Karena dia expert yang ada yang didatangkan jauh-jauh dari luar negeri datang ke sini ya. Kesempatan bertanya. Maka ditanya, oke Anda. Pak Budi nanya, oke. Baik pertanyaan saya. Satu, kenapa gini-gini-gini dalam ini adalah Anda ini. Dua, Anda adalah gini. Jadi percayaan kita itu sangat well formatted ya. Terformulasi dengan bagus ya. Terus kemudian juga kita ketika nanyakan juga. Yang ditanya juga tahu. Pak Budi maksudnya nanya itu terus oke. Saya jawab pertanyaannya singkat, jelas, padat. Oke maksudnya itu oke. Begitu. Nah itu butuh jam terbang. Makanya belajarlah bertanya. Belajar ya, belajar bertanya ya. Questions everything ya. Tapi bukan tadi ya, bukan ngasal ya. Bukan ngasal ya. Ya mungkin awal-awal ngasal ya. Lama-kelamaan jadi lebih pintar. Bukan bertanya itu ingin jadi menunjukkan kehebatan kita ya. Bukan. Karena kita nggak tahu. Semakin bertanya itu semakin nggak tahu. Oh iya ya benar gitu. Berarti saya timbul pertanyaan baru gitu ya. Ya gitu ya. Sehingga bertanya-tanya. Ini kopi apa Pak? Yang membedakan manusia dengan monyet apa? Manusia nanya monyet atau cimpansi? Nggak nanya. Pak jangan gitu dong Pak. Jangan samakan saya dengan monyet Pak gitu. Oke lah. Nggak samakan dengan monyet ya. Dengan kucing. Kucing juga tidak bertanya. Yalah Pak. Karena dia nggak bisa ngomong ya. Kalau bisa ngomong dia nanya juga tuh Pak. Yang mempertanyakan. Mana makananku? Kata si Koceng Tel. Makananku mana? Gitu ya. Sama dengan kopi saya mana. Oke yang penting sehat semua ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa. Terima kasih.